Intro Ustaz menjawab dan kita sudah sebutkan Bagaimana seseorang itu bisa disebutkan Dengan sikap dan perlaku dari ulama tersebut Tadi kita sudah sebutkan ya Ungkapan Al-Imam Al-Ghazali Rahimuhullah Dalam kitab beliau Ihya'u'ulumid din Dan juga disyarah ucapan itu oleh seorang ulama Dalam madhab Hanafi Beliau adalah bernama Al-Imam Murtadha Az-Zabidi Nah, para pemerintah yang cintafi Allah melakukan Imam Al-Shafi'i Rahimuhullah Ta'ala Menyebutkan dalam satu ungkapan beliau Dan ungkapan ini juga dikutip oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya'u'ulumid din Di juzuk pertama dari jilid Ihya'u'ulumid din itu Imam Al-Ghazali mengatakan Al-ilmu baina ahlil fadli wal-aqli Rahimun mutassil Ilmu di kalangan orang-orang yang utama Dan memiliki kecerdasan Maka dia akan menjadi hubungan yang tersambung Jadi antara sesama ulama-ulama mazhab itu Mereka tidak saling memusuhi Tapi mereka adalah saling menyanyangi Saling menghormati Saling menghargai Kemudian ketika menyebutkan Ucapan dari Al-Imam Al-Syafi'i ini Al-Imam Al-Ghazali Rahimuhullah mengementari Kata Al-Imam Al-Ghazali Rahimuhullah Saya tidak mengerti bagaimana Ada sekumpulan orang Mengaku-ngaku bermadhab Al-Syafi'i Tapi ilmu di kalangan mereka itu Telah memusuhi Dan memutuskan silatul Rahim Ini antara pengikut dengan Pemilik mazhab itu sudah Sudah berbeda akhlaknya Pemilik akhlaknya yang luar biasa Akhlaknya dengan sesama Orang yang berbeda mazhab Tetapi ternyata pengikutnya Tidak menghargai orang yang berbeda mazhab Ini nanti akan menjadi musuh nanti Dari Imam mazhab itu sendiri Di hari kiamat Ini penjelasan yang luar biasa Tadi kita bacakan Dari Al-Imam Murtadwa Az-Zabidi Rahimuhullah Ta'ala Kita ulangi kembali Apa yang dikatakan oleh beliau Rahimuhullah Kata beliau Sesungguhnya Imam-imam mazhab itu Di hari kiamat nanti Akan menjadi Musuh terbesar Dari orang-orang yang mengaku Mengikuti mereka tersebut Ahina al-ar'ibayna yadayillahi ta'ala Nanti ketika nanti Amalan-amalan mereka itu Akan dipampangkan Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Kami dahulu Ya Allah Pengikut mazhab syafi'i Ya Allah Ya Kata Imam mazhab tidak Mereka tidak mengikuti mazhab kami Ya Akhlak mereka juga Tidak seperti akhlak kami Nah seperti itu Para pemirsa CTV Yang Allah muliakan Maka penting sekali Bagi kita Mengetahui Sejarah hidup dari Ulama-ulama salaf tersebut Ya Imam as-syafi'i Bagaimana sejarah hidup beliau Ya Beliau Lahir tahun berapa Ya Wafat tahun berapa Dan bagaimana sejarah hidup beliau Dan seterusnya Baik Di sini singkat Saya ingin disebutkan Biografi dari Para ulama-ulama Mazhab itu Ya Pertama sekali Imam Abu Hanifah Nama beliau adalah Nu'man bin Thabit Ya Beliau dipanggil sebagai Imam Hanafi Beliau lahir pada Tahun 80 Hijriyah Dan beliau meninggal dunia Tahun 150 Hijriyah Di Baghdad Di Iraq Jadi kita tahu Kapan ulama ini lahir Dan Kapan ulama itu Wafat Kemudian Beliau punya murid Yang luar biasa Dua orang murid yang luar biasa Yang menulis Fiqih beliau Yaitu Al-Imam Abu Yusuf Dan Al-Imam Muhammad bin Hassan As-Shaibani Ini secara ringkas saja Kemudian Imam berikutnya adalah Imam Malik bin Anas Ya Beliau ini disebut Dengan Imam Maliki Beliau lahir tahun 93 Hijriyah Dan beliau wafat tahun 179 Hijriyah Di Madinah Nah kalau tadi Imam Hanafi Atau Imam Abu Hanifah Itu lahir di Baghdad Nah Imam Malik bin Anas ini Lahir di Madinah Kemudian Imam Malik ini juga dikenal Sebagai Imam Daril Hijrah Imam Kota Hijrah Yaitu Madinah Dan beliau ini juga Seorang ahli hadis Yang dikenal Dengan Karya beliau Yang sangat monumental Yaitu Kitab Al-Muatta Dan kitab Yang Muatta ini Adalah salah satu Dari Kitab hadis Yang menjadi rujukan kita Dalam Ahlus Sunnah Wal Jamaah Imam yang ketiga Adalah Al-Imam Muhammad Bin Idris As-Shafi'i Ya Biasa dipanggil dengan Imam Shafi'i Beliau lahir pada tahun 150 Hijriah Di Gaza Nah jadi Beliau lahir di tahun Meninggalnya Abu Hanifah Atau Imam Hanafi Di tahun itu Lahirlah Al-Imam As-Shafi'i Di Gaza Dan beliau meninggal dunia Pada tahun 204 Hijriah Di Mesir Ya Beliau lahir di Gaza Palestina Kemudian beliau Meninggalnya Di Mesir Dan kuburan beliau sekarang Ada di Mesir Nah Imam As-Shafi'i Kelebihan beliau Beliau telah belajar Kepada dua madrasah ini Ya Dua madrasah Imam Abu Hanifah Di Baghdad Dan madrasah Imam Malik Di Madinah Nah sehingga beliau Memadukan Antara dua madrasah ini Dalam Fiqih beliau Ya Nah kemudian kita Sebut berikutnya Imam Mazhab Yang berikutnya Adalah Imam Ahmad Bin Hanbal Beliau sering disebut Dengan Imam Hanbali Beliau lahir pada tahun 164 Hijriah Di Baghdad Ya Imam Ahmad bin Hanbal Dikenal sebagai Ahli hadis Ya Dan beliau ada Salah seorang dari Muridnya Al-Imam As-Shafi'i Rahimahullah Ta'ala Selama di Baghdad Nah jadi ketika Imam Shafi'i Berada di kota Baghdad Maka Imam Ahmad Belajar pada Al-Imam As-Shafi'i Dan Apabila kita baca Kitab Ihya juga Dalam sirah ini Dalam kitab Sirah dan Sedang kita bahas ini Ketika Al-Imam Al-Ghazali Menyebutkan Biografi dari Al-Imam Ahmad bin Hanbal Beliau katakan Bahwa Imam Ahmad bin Hanbal Adalah orang yang Paling sering Mendoakan Al-Imam Shafi'i Rahimuhullah Ta'ala Ya Bahkan Sampai ditanya oleh Anak beliau sendiri Kenapa anda Sering Mendoakan Al-Imam Shafi'i Maka Kata Imam Ahmad bin Hanbal Imam Shafi'i itu Adalah bagaikan Matahari bagi dunia Luar biasa Ya Dan bagi beliau Imam Shafi'i itu Bagaikan Matahari bagi dunia Coba kita bayangkan Apabila dunia ini Tanpa ada Matahari Jadi bagaimana Ulama-ulama terdahulu Begitu Luar biasa Sikap mereka Antara Sesamanya Ya Meskipun Berbeda pemahaman Tetapi saling Mendoakan Subhanallah Luar biasa sekali Nah Sekarang tinggal Pengikut-pengikutnya Apakah pengikut-pengikut Dari Imam-imam mazhab ini Memiliki Perlaku seperti Perlakunya Imam-imam mazhab Ya Yang menghargai Sesama mereka Atau tidak Nah ini yang perlu Kita lihat Pada kita sekarang Pengikut-pengikut mereka Baik Para pemirsa Ya Allah Muliakan Apabila kita Lihat dari Penjelasan dari Imam Al-Ghazali Rahimahullah Juga Dalam kitab Ihya Ulumiddin ini Imam Al-Ghazali Menceritakan Kepada kita Bagaimana Hubungan Saling menghargai Saling menghormati Sesama ulama itu Juga Sudah dimulai Dari sejak Zaman sahabat Nabi Muhammad S.A.W Beliau ceritakan Pada saat beliau Membahas tentang Adab-adab berdiskusi Beliau ceritakan Tentang Adanya seorang Perempuan Yang menegur Umar bin Khattab Yang sedang Menyampaikan Pidatu Ya Yang dalam Pidatu tersebut Umar bin Khattab Menstruksikan Kepada perempuan-perempuan Agar mereka Tidak Meminta Mahal Yang berlebihan Ya Pada saat Perkahwinan Tapi ternyata Kemudian Beliau didebat Oleh seorang Perempuan Lalu Umar bin Khattab Mengatakan As-sabatim ra'atun Wa akhtaa rajul Ya Jadi Perempuan itu Benar Dan laki-laki ini Salah Itu Umar bin Khattab Salah Jadi ketika Ditegur Dikoreksi oleh Wanita itu Maka Umar bin Khattab Mengatakan seperti itu As-sabatim ra'atun Wa akhtaa rajulun Ya Perempuan itu Benar Dan laki-laki ini Salah Ya Presidennya salah Sampai sebegitunya Ya Saling menghargai Di zaman Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dan ini boleh Dibaca dalam kitab Ihya'ud bin bin Di Kitabul Ilm Ya Bab Adabul Jidal Ada berdiskusi Dan disebut juga oleh Al-Imam As-Sakhawi Rahimullah Dan kitab Al-Makasid Al-Hasana Kemudian Al-Imam Al-Khazali Rahimullah Juga menyebutkan Tentang kisah Seseorang yang bertanya Sesuatu masalah agama Kepada Ali bin Abi Talib Radhiallahu Anhu Lalu Ali pun menjawab Ternyata Jawaban Ali ini Tidak sesuai Dengan Si penanya Sehingga Kata si penanya Laisa kathalika Ya amiral mu'minin Jadi Ali bin Abi Talib Saat itu sudah menjadi Presiden Sudah menjadi Kepala negara Ya Ketika ada yang bertanya Kepala beliau Dan ternyata Tidak sesuai dengan Maksud dari yang menanyakan ini Maka Penanya itu mengatakan Laisa kathalika Ya amiral mu'minin Bukan begitu Wahai amiral mu'minin Walakin Katha Wakatha Tetapi begini Dan begini Fakala Maka Ali bin Abi Talib Mengatakan Asabta Wa akhto'atu Engkau benar Dan saya salah Wafauqa kulli Di ilmin alim Dan di atas Orang yang berilmu Masih ada orang yang Lebih berilmu Nah ini boleh dibaca Dalam kitab Ihya'ul bid'in Dan juga disebutkan Di dalam kitab Jami'a bayanil ilmi Wafatlih Oleh Al-imam Ibn Abdilbar Jadi para Umur sahaja Allah muliakan Sejarah-sejarah Dari para ulama tersebut Menunjukkan kepada kita Bahwa mereka Begitu saling Menghargai Sesama mereka Saling menghormati Sesama mereka Sehingga Mereka tidak punya Persoalan Nanti di akhirat Ya Karena perilaku mereka Yang Demikian indahnya Ya Berbeda misalnya Dengan Dengan kita Yang mengaku Mengikuti mereka Tetapi Ternyata Amalan kita Perlaku kita Tidak seperti Amalan dan Perlaku Ulama-ulama tersebut Nah ini yang memang Harus menjadi Hal yang harus kita Perhatikan pada diri kita Para penyelesaian Ini Allah muliakan Kemudian kita bisa Lihat juga Dari Sejarah Ulama-ulama Salaf Yang kita sebutkan Namanya Nama-namanya tadi Terutama sekali Imam yang empat Imam Abu Hanifa Imam Malik Imam Syafi'i Dan Imam Ahmad bin Hanbal Seperti yang Diceritakan oleh Al-Imamul Ghazali Rahimahullah Dalam kitab beliau ini Dalam kitab Yahya Ulubiddin Itu Imam Mahazali juga Menceritakan Kisah Imam Malik bin Anas Rahimahullah Imam Malik bin Anas ini Pernah Dihadiahkan Uang Sekian dinar Sekian ribu dinar Oleh khalifah Di zaman tersebut Yaitu Harun Ar-Rashid Ya Tapi ternyata Imam Malik Tidak membelanjakan Uangnya Uang yang Yang diberikan itu Sepesen pun Ya Tidak dibelanjakan Beliau simpan Ya Dan Pada satu hari Kelak Ya Ketika Harun Ar-Rashid ini Meminta Imam Malik Untuk pindah ke Baghdad Ke ibu kota Kau muslimin Di zaman tersebut Karena kita kata bersama Bahwa ibu kota Negara Islam Itu pindah-pindah Dari berbagai kota-kota Ketika di zaman Nabi SAW Dan Khulafa'ul Rashidin Yang tiga Nabi SAW Kemudian Khulafa'ul Rashidin Yang tiga Abu Bakar, Omar Dan Uthman Itu Ibu kota negara Islam Itu ada Nabi Madinah Kemudian ketika Di zaman Ali bin Abi Talib Pindah ke Kufah Ya Kemudian ketika Di zaman Bani Umayyah Itu pindah ke Syiria Ke Damascus Kemudian ketika Kemudian ketika di zaman Abbasiyah Pindah lagi ke Baghdad Dan ketika Imam Malik ini Diminta oleh Khalifah Harun Arashid Untuk pindah ke Baghdad Dan meminta Imam Malik Juga nantinya Supaya Merekomendasikan Kitab beliau Muatwa itu Sebagai Mazhab resmi negara Sebagai panduan Resmi negara Kekhalifahan Abbasiyah Di zaman itu Tapi kata Imam Malik Jangan Sesungguhnya Para sahabat itu Telah Bertebaran Keseluruh negeri Dan setiap Penduduk di negeri tersebut Telah mengambil ilmu Dari Para sahabat-sahabat tersebut Itu kita melihat Bagaimana Luar biasa Sikap menghargai Dari Imam Malik bin Anas Terhadap orang-orang Yang Berbeda Pemahaman dengan beliau Seandainya Imam Malik ini Bersedia untuk Menjadikan Kitab beliau itu Sebagai panduan resmi Pemerintahan Abbasiyah Di zaman Harun Ar-Rashid tersebut Dan mazhab yang Dipegang Alah mazhab Maliki Maka Sudah pasti Tidak akan ada Mazhab syafi'i di Aceh Di zaman tersebut Yang tersebar Sudah pasti Mazhab Maliki Yang tersebar di Aceh Mazhab Maliki Tapi ternyata tidak Yang tersebar di Aceh Mazhab syafi'i Kenapa? Karena Begitu Saling menghargainya Para ulama-ulama tersebut Ya Mbak Malik sendiri Tadi kita contohkan Beliau Mengatakan Jangan Wahai Khalifah Ya Sesungguhnya Para sahabat itu Para sahabat itu telah tersebar Ke banyak negeri Ke berbagai kota-kota Dari Khalifahan Islam ini Dan setiap Penduduk negeri tersebut Telah mengambil ilmu Dari mereka Kalau Anda Membawa mereka Kepada satu pemahaman Maka akan Terjadi fitnah Ini para pemirsa Citi Yang Allah Muliakan Sesuatu hal Yang mesti Menjadi teladan Bagi kita Saat-saat Kita Belajar Ya Mengikuti mereka Belajar Mengikuti Para ulama-ulama Salaf tersebut Ya Agar Ibadah kita juga Nantinya tidak Dipersoalkan Oleh ulama-ulama tadi Ya Kita katakan Kita ini Bermadhab syafi'i Tapi kenyataannya Kita bukan Madhab syafi'i Nah Nah Para pemirsa Citi Yang Allah Muliakan Hal yang lain Yang juga Ada kaitan Dengan tema ini Yang perlu juga Kita sampaikan Adalah bahwa Para ulama-ulama Tersebut Mengajari kita Supaya kita Menyandarkan Sesuatu Kepada Orang yang Menyampaikan Sehingga Ada satu ungkapan Yang luar biasa Yang disebutkan oleh Seorang ulama Yang mengatakan Bahasanya Min barakatil ilmi Antudhi Fasya'i Ilaka ilihi Nah ini perkataan Dari al-imam Ibnu Abdul Bar Dalam kitab beliau Al-Jami' Artinya adalah Min barakatil ilmi Antudhi Fasya'i Ilaka'ilihi Di antara Keberkahan ilmu Adalah Menyandarkan Sesuatu Kepada Orang yang Mengucapkannya Jadi kalau kita Menyatakan Imam Syafi'i Mengatakan Imam Nawawi Mengatakan Itu benar-benar Yang kita sampaikan Itu memang Ucapan Imam Syafi'i Dan Imam Nawawi Tidak karena Kita menganut Satu pemahaman Lalu kita bawa-bawa Imam Syafi'i Sesuai dengan Pemahaman kita Kita bawa Imam Nawawi Sesuai dengan Pemahaman kita Padahal Imam Syafi'i Tidak pernah Mengatakan itu Imam Nawawi Tidak pernah Mengatakan itu Maka Kita harus Menyandarkan Sesuatu Kepada Orang yang Mengatakannya Contoh yang Umumnya Sering kita Sampaikan adalah Berkaitan Dengan Satu Ungkapan Nah sering yang Kita ketahui Yang disampaikan oleh Para penceramah Ini ungkapannya Rasulullah Ini sabdanya Rasulullah Nabi SAW Bersabda Man Aradah Dunya Fa'alaihi Bil'ilmi Waman Aradah Akhira Fa'alaihi Bil'ilmi Waman Aradah Fa'alaihi Bil'ilmi Parang siapa yang Menginginkan Dunia Makanan dengan Ilmu Siapa yang Menginginkan Kehidupan Akhirat Makanan dengan Ilmu Parang siapa yang Menginginkan Kedua-duanya Dengan ilmu Kita sering Dengar Disampaikan oleh Para penceramah Ini ucapannya Rasulullah Padahal itu Bukan ucapannya Rasulullah Itu adalah Ucapannya Al-Imam Syafi'in Rahimah Ya Jadi disebutkan oleh Imam Nawawi Dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab Bahwa Imam Syafi'in Mengatakan Man Aradad Dunia Fa'alihi Bil'ilmi Wa Man Aradal Akhirah Fa'alihi Bil'ilmi Tapi tidak ada Tambahan Wa Man Aradahuma Fa'alihi Bil'ilmi Itu tidak ada Jadi hanya sampai Kepada Man Aradad Dunia Fa'alihi Bil'ilmi Wa Man Aradal Akhirah Fa'alihi Bil'ilmi Jadi kita perlu Menyandarkan Sesuatu Kepada Orang yang Mengatakannya Jangan Sembarangan Karena kita Dengar dari Seseorang Lalu Langsung Kita yakini Oh ini benar Ucapan Imam Syafi'i Oh ini benar Ucapan Imam Nawawi Tanpa kita Mengecek lagi Baik Para pemirsa CTV Allah muliakan Kemudian Ada ungkapan yang lain Dari Ulama kita Yang lainnya Yaitu oleh Imam Nawawi Imam Nawawi Dan kitab beliau Bustanul Arifin Halaman 29 Kata Imam Nawawi Rahimahullah Wa minan Nasihati Antudhafal Fa'idatu Allati Tastagribu Ila Qailiha Faman Fa'la Thalik Burika Lahu Fi Almihi Wa Halihi Wa Min Awhami Thalika Wa Awhami Fima Yukhwadu Min Kalami Ghairihi Annahu Lahu Fahwa Jadirun Alla Yuntafa Bi Ilmihi Wa La Yubar Lahu Fi Halihi Artinya adalah Kata Imam Nawawi Rahimahullah Dan termasuk dari Nasihat adalah Menyandarkan Fa'edah yang berbobot Kepada pengucapnya Jadi ini memang Kita pastikan Ini ucapan dari Imam Malik Misalnya Contoh apa Ucapan Imam Malik Yang sering dikutip Yaitu Ungkapan Kata Imam Malik Bin Anas Rahimahullah Al-Ishtiwa'u Ma'lum Wal-Kaifu Majhul Wal-Iman Wajibun Wasu'al Wa'anhu Bid'ah Nah ini Ungkapan Imam Malik Yang sering dikutip Kita ulang kembali Apa aku Kata Imam Malik Kata Imam Malik Al-Ishtiwa'u Ma'lum Wal-Kaifu Majhul Ini yang umumnya Memang Yang Riwayat yang Lebih Lebih kuat Itu menyebutkan Khairu Ma'kul Jadi Al-Ishtiwa Ma'lum Wal-Kaifu Khairu Ma'kul Wal-Imanu Wajibun Meng'imaninya Adalah Wajib Kemudian Wasu'alu'anhu Bid'ah Dan menanyainya Adalah Bid'ah Yang benar Ini memang Ucap-Ungkapan dari Imam Malik Bin Anas Jadi Kalau ada Satu Faidah ilmu Kita bisa Langsung Menyendarkannya Kepada orang Yang mengucapkannya Pertama kali Begitu juga Misalnya Kalau ada Ungkapan Ini Ungkapan Imam Syafi'i Rahim Wahai Saudaraku Engkau tidak akan Mendapatkan ilmu Kecuali dengan Enam syarat Saya akan Menyebutkan Kepadamu Penjelasannya Secara global Saja Secara umum Saja Itu Kata Imam Syafi'i Zaka'in Wahir Sin Was Tibari Wabul Khatim Wa Irsyadi Ustaz Atul Zaman Baik Para Mersiatif Allah Muda Kita akan Lanjutkan Setelah Pesan-pesan Berikut ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih